Sintai Yong sangat kecewa dengan penampilan timnas Indonesia saat melawan Timor Leste. Menurutnya, Garuda muda akan kesulitan menjadi tim kuat di level Asia Tenggara. Seperti diketahui, timnas Indonesia sebenarnya menang besar dengan skor 4-1 pada laga jeda internasional. Meski menang telat, performa timnas justru jauh dari kata memuaskan. Memang dari sisi skor menang 4-1, tapi sangat-sangat mengecewakan untuk pertandingan ini, kata Sintai Yong saat memberikan keterangan seusai pertandingan. Kemenangan timnas Indonesia diraih dengan susah payah, dan tak lepas dari keberuntungan. Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Timor Leste pada babak pertama, karena dibobol Paulo Galli pada menit ke-35. Malahan Timor Leste nyaris menggandakan keunggulan lewat titik putih pada akhir babak pertama. Untungnya tendangan Mou Zinho berhasil diantisipasi keeper timnas, Syahrul Trisna. Sementara timnas Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-65 lewat gol Riki Kambuwaya. Timnas Indonesia kemudian menambah 3 gol lagi lewat Pratama Arhan dan 2 gol bunuh diri Timor Leste, yakni Mendongka serta Filomino. Di pinggir lapangan, Sintai Yong nampak kecewa berat dengan penampilan anak-anak asuhnya. Ia kerap marah-marah memberikan instruksi ke Evan Dimas dan kawan-kawan. Ia kecewa lantaran timnas Indonesia kesulitan menghadapi Timor Leste, yang notabene bukanlah tim kuat. Pelatih asal Korea itu khawatir Garuda muda akan makin sulit untuk bersaing di level Asia Tenggara. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal memainkan laga keduanya melawan Timor Leste pada minggu tanggal 30 Januari mendatang. Tentu saja ini menjadi PR yang berat buat Sintai Yong maupun timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!